What's the basketball fans? Welcome back to Trash Talk. Kembali dengan Gorky Padilla. Kita hari ini bersama Forward Grand Canyon University, Derrick Michael. How's that sound, bro? That sounds good, sounds great. Sounds good, sounds good. I mean, man. Once again, congratulations. Akhirnya sudah announce kalau lo akan committed ke Grand Canyon University. Kasih tau kita deh, 36 jam terakhir kayak gimana? For my social media, what? Everything, man. Your life, social media. Ya, you know, I'm amazing, yeah. Still, you know, I still can imagine I go into NCAA, NCAA, Division 1. Dan, ya, I feel great, I feel amazing. I feel proud of myself. Yeah. And then, ya, talk to my family a lot. Two days. Two days. Ya, I feel amazing. Everybody are so proud of you. The whole country, man. It's proud of you. Kita clear up dikit lah. Derrick, putra pertama kayaknya yang main Divisi 1. Kita harus kasih respect kita kepada pemain putri kita. Dulu sebenernya ada Kaninon. Kaninon itu pernah main Divisi 1 di Weber State. Itu adalah almamaternya Damian Lillard. Tapi udah lama. So, we gotta give her respect. But you are, kalau menurut gue, adalah yang paling pertama untuk putra Indonesia yang bermain di NCAA Divisi 1. Itu. Oke, pertanyaan-pertama pasti orang padanya akhirnya, kenapa milihnya Grand Canyon? Ah. Ya, itu banyak pertanyaan. Semua orang yang tanya. Ya, yang pertama, satu, aku dapat offer dari head coach-nya langsung. Itu udah nilai plus buat aku, buat milih mereka. Dan aku ngeliat fasilitasnya mereka juga baru semua, modern semua. Bagus. Dan ya, kristian ku, maka saya selalu, you know, push me to go into kristian ku. Dan ya, mereka, mereka lebih banyak kontak ke mama sih. Jadi mereka yang, kalau orang bilang, lobby mamanya dulu. Ya. Ya, mereka, mama suka sama mereka. Dan ya, amin. Aku suka. Jadi menurut aku, mau dimanapun aku pergi, yang kemarin aku berpikir, dimanapun aku pergi, aku udah bangga dari guru sendiri sih. Tapi ya, karena aku milih Grand Canyon, ya mereka, mereka effort, mereka buat ngobrol sama aku, nanya kabar. Itu bener-bener, kita intens gitu. Kita, chattingan, Whatsapp, video call, FaceTime, Zoom. Dan mereka juga, aku juga, aku juga effort, karena mereka minta nilai aku. Jadi aku harus, kemarin aku harus tes. Dan, tes aku, tes aku diterima mereka, aku udah seneng banget. Soalnya, aku udah, udah pertama kali tes itu, nilainya kurang bagus. Masih di bawah, rata-rata mereka tuh mau. Dan mereka, mereka ngomong, terus dapet segini, minimal. Minimal. Dan ya, aku coba yang terbaik, untuk mendapatkan skor itu. Dan ya, skor yang sama. Wow. Kasih tau dong, tesnya tes apa nih? Tes, dua linggo. Oh, oke. Itu kayak bahasa Inggris gitu ya? Iya. Oke. Itu, itu requirement-nya untuk bisa, masuk ke Grand Canyon? Atau, interview juga. Oke. Ya, jadi kalau, aku lebih nyaman interview sih. Karena menurut aku, kalau ngomong face to face, sama orang kayak, ya, lebih nyaman aja gitu, kalau mereka nanya, aku tinggal jawab. Daripada aku harus ngasih, AC. Itu lumayan. Lumayan pusing sih masih sih. Tapi, ngomongin tentang fasilitas, apakah Derik udah sempat lihat, lapangannya Grand Canyon University Arena? itu 7200, kurang hal-hal kapasitasnya, dan, gue liat videonya, atmosfernya, oh my God. yang lucu, yang lucu, aku, 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 dia ngomong, karena disitu gak ada futbol, gak ada amerikan futbol, jadi, basket itu salah satu yang terbesar disana, dan, orang-orang, pasti, kamu, pasti kamu akan suka, kalau kesana. ya, emang bener sih, aku lihat, mereka bener-bener. Dan mereka juga, aku, tau pemain aku, aku, aku sempat ngobrol sama. Jadi, waktu itu kan, aku sempat ngobrol sama Gonzaga. Oke, itu bener, itu bener-bener. Oh ya, itu bener-bener. Wow. Aku bilang itu sekarang, ya. Aku udah ngobrol Gonzaga waktu itu, dan coachnya tuh minta ke Arizona kan, jadi head coach. Coach Tommy, anaknya, itu, ke sekolah di Grand Canyon. Aku, aku, dari dulu udah, udah tau tuh Grand Canyon tuh kayak apa, udah tau. Ah, I see. Jadi tuh, mungkin Tuhan jawab, mungkin Tuhan udah mau ngebuka jalan banget sih buat aku. Kayak, aku nggak sangka-sangka, Gonzaga kan, aku tadinya di Gonzaga. Aku, aku belum kayak B Academy, saat itu kan, udah ngobrol sama Gonzaga, baru ke, B Academy. Aku kenal sama anaknya, coach ini, dan kita ngobrol di DM, ya kayak, dia di Grand Canyon kan. Dan aku ngeliat, posan dia di Grand Canyon tuh kayak, feelnya tuh kayak, hype banget lah gitu. Kayaknya sekolahnya tuh, bagus. Dan, yang paling, tanya Michael James, ini, namanya, Lucas, kalau nggak salah. Dia ngirimin foto, kalau dia pengen ke, Grand Canyon. Oh, Lucas, the Canadian guy? Ya. Oke. dia pengen ke Grand Canyon, dia ngasih foto, lu kenal sama, orang ini? Ya itu, gue kenal, karena itu anaknya coach gue, oh, gue pengen banget ke sekolah ini. Dan aku bilang, oh, oke, oke, iya, itu sekolah bagus kok. Dan, I'm in there right now, like, I'm coming there. iya. So, iya, dunia tuh kayak gimana ya, buat aku tuh, Tuhan tuh kayak, setel kayak udah, aku udah dapet gambaran tuh, dikasih sama Tuhan tuh, buat ke sekolah ini tuh udah banyak banget dari dulu ternyata. Tuhan akan kasih lu plan, ataupun juga akan kasih lu jalan, untuk menuju sana. Tapi udah tinggal tergantung lu nya aja mau, work hard, atau enggak gitu loh. I'm like, Tuhan is always, He gonna give you the best plan. Of course, like, you know. Tapi gila banget sih, gue juga, gue juga agak-agak masih, wow, Derek is gonna play D1 next year gitu loh. We are all very excited about it. And, tadi kalau udah jawab kan, gue kadang mau nanya adalah, setelah lu komit, apakah udah ada, obrolan dengan pelatih Coach Bryce Drew, setelah komit? Ya, abis komit, aku kan komit, aku komit tuh sebelumnya, sebelum aku nonce itu udah, udah kemarin lah komitnya, bahwa aku nonce, ya, abis mau sebelum nonce, aku udah ngobrol-ngobrol, soalnya, kamu, ya masih ngobrol tentang, ya masih seneng-senengan lah gitu, kayak, ya kita excited, kita tetep excited gitu lah. terus, kita udah ngobrol, ya, tentang, tentang basket di Indonesia sih, kayak, gimana di Indonesia, terus, kamu akan pulang ke Indonesia, ya kan, buat baik timnas, gitu-gitu, ya. kita cuma support kamu lah, kita support kok 100%. Ada harapan atau ekspektasi mungkin dari Coach Bryce Drew, untuk Derek? Dia percaya banget, dia kayaknya percaya banget sih sama aku, karena aku, aku juga, aku respect, aku akan ngakuin 100% effort gitu kan, aku akan ngasih effort 100%, dan dia kayaknya percaya kalau aku bisa, bisa bawa nama DZU. Udah kenalin belum sih sama temen-temennya, sama teammates udah ada yang kenal, tadi liat Gabe Maglouten ya, Gabe Maglouten udah komen tadi tuh. Udah DM-dm sih, kayak ya, kayak, aku tunggu ke sini, kemudian poinix, ya, Coach semua. Udah berapa banyak yang kenal, pemain? Ada yang satu, ya apa, Hatu tuh yang belum main jago kayaknya, bekas pemain Dublin, pemain Irlandia atau apa ya, tapi, sempat viral kayak di, tunggu gue sebutin dulu namanya sebelum gue lupa, namanya adalah, Aydan Ige Ehon. Aydan? Aydan, iya. Udah tau belum? Belum kenal nih, sama temennya Hatu. Itu jago tuh katanya tuh, di Grand Canyon, ntar Derrick temenan sama dia tuh. Posisinya kayak sama tapi. Oh itu yang baru komit atau bukan? I don't know, I think she's a sophomore maybe, or junior. I think it's gonna be really good, next season. Katanya tuh bisa jadi jago, karena kan Grand Canyon kan banyak senior yang udah lulus kan. Iya. Jadi, they're gonna look for a new star, next season. So, yeah, I think, itu adalah salah satunya tapi, kita berikut pertanyaan berikutnya. Proses di rekrut, kita orang Indonesia kita nggak paham, kita awam banget tentang rekrutmen. Derrick inget nggak, sekolah pertama yang, gua nggak tau apakah Gonzaga, sekolah pertama yang kasih apa ya, kasih express their interest, kayak kasih tau, oh gua tertarik sama Derrick Michael gitu. Masih inget nggak sekolah mana? Gonzaga. Gonzaga ya? That was the first one. Oke. Setelah itu prosesnya, itu berapa lama sih kayak, untuk sampai Derrick bisa nentuin ke Grand Canyon, lalu apakah prosesnya itu, sampai Derrick kayak banyak kebingungan, atau gimana? Prosesnya sih, aku ngobrol sama Grand Canyon tuh, abis, bener-bener kayak ngobrol, stick sama Grand Canyon tuh, abis Rhode Island, abis trip yang kedua ke Amerika itu. itu kita ada intent lah ngobrolnya. Sebelumnya, Cosmary udah, sebelumnya udah nggak kasih tau, kalau ada Grand Canyon inters sama kamu, itu udah jauh-jauh, jauh sama-sama. Dan aku disitu masih struggle tuh, masih, masih belum ada nih yang jelas nih, siapa yang mau sama gua. Soalnya aku cuma masih ngobrol-ngobrol sama college doang, belum di over yang, dia belum ngomong overing aku gitu lah, baru chatting gitu-gitu. Dan ya, prosesnya sih, berlangsung lumayan cepet sih, soalnya dari Rhode Island kan nggak terlalu lama dong berarti. Tiga bulan ya? Tiga bulan lalu. Karena aku, karena kita intens banget bener-bener. Jadi yang aku, yang aku syukurin tuh, mereka intens, ya. Dan ada beberapa juga, ada beberapa kuliah juga yang intens sama juga, tapi aku emang harus memilih Grand Canyon buat jadi sekolah aku. Nah, keren kayaknya kan di Phoenix ya, itu Phoenix, Arizona. Derrick belum pernah ya kesana ya? Belum. Belum pernah. Nah, ini kira-kira Derrick rencananya, kan kita tahu Derrick emang ada timnas ya, ada SEA Games, ada FIBA Asia, kalau memang bisa kepilih nantinya. Kalau Derrick sendiri, karena inisial plannya untuk nyampe Amerika gak apa? Jadi tadi udah ngobrol sama Coach-nya juga sih. Aku belum tahu kalau aku akan main FIBA, maksudnya belum ada letter yang ngasih ke aku, kalau aku akan main FIBA, yang Qualifier World Cup ya. FIBA Asia. Ya, itu aku belum tahu kalau aku akan main, karena itu masih 2 bulan lagi kan. Jadi yang ada di depan aku sekarang kan SEA Games. Jadi aku stick ke SEA Games dulu, abis itu kalau ada tawaran, aku akan ngobrol lagi sama Coach. Tapi aku udah ngobrol sama Coach tuh, aku udah planning, aku akan bermain di 2 ini. Sepertinya aku akan main di 2 ini. Jadi kalau aku diminta untuk yang main di FIBA Asia, aku akan partisipasi ikut. Jadi kira-kira mungkin kalau setelah FIBA Asia, bulan Agustus kalau ya berarti Derrick bisa nyampe ke Amerika ya? Iya, Juli akhir ya. Oke, Juli akhir, oke. Jadi ya masih ada waktu untuk mengatur. Kalau Derrick sudah ke Amerika nih. Sudah ke Amerika dua kali kan nih. Sudah ke Las Vegas, sudah ke Rhode Island. Kalau menurut Derrick sendiri, tinggal di Australia sama tinggal di Amerika, walaupun cuma waktu itu di Amerika mungkin 2-3 minggu lah. Tapi ada bedanya nggak kalau menurut Derrick? Tinggal di Australia. Kalau di Australia sih jadi kayak rumah kedua aku sih. Aku udah nyaman banget di sini. Benar-benar senyaman itu, walaupun di sini nggak terlalu banyak kayak mall gitu. Karena aku di Kambera tepatnya kan. Kalau mungkin di sini beda cerita atau di Melbourne. Tapi di sini aku udah nyaman banget. Maksudnya di area aku. Kalau di ini kemana aku, lagi winter sih aku. Ya, dingin. Nggak terlalu. Aku waktu itu ngeliat salju. Itu kali pertama aku melihat jenis. Dan menarik gitu. Tapi akhir-akhir, nggak deh. Nggak, dingin banget. Terus ribet mau kemana-mana. Harus pakai berapa lapis. Enakan di Australia sih. Phoenix sih cocok sih. Phoenix panas. Iya. Aku ngelewatin Phoenix waktu. Aku kan ke Las Vegas kan. Terus, iya aku ngelewatin Phoenix. Dari Utah ke Las Vegas kayaknya. Iya. Nanti untuk pertama kali ke Amerika ajak Mama nggak? Mama kebetulan udah di ini sama coach. Kayaknya aku. Jadi, aku udah nggak ada waktu buat visit kan. Harusnya aku bisa visit sama Mama. Tapi, kayaknya aku. Mereka akan bawain Mama buat bawa aku. Terus Mama pulang sendiri gitu. Ya, kayaknya itu akan terjadi sih. I think that's gonna be nice. It's gonna be a very proud moment. Ya. Aku yakin. Gue yakin juga pasti Mama akan nangis. Ntar kau ngeliat. Oh. Lu udah pakai jersey GCU. Jangan kan. Jangan kan itu. Sebelum itu juga udah nangis sama Mama. Mama tuh orangnya. Itulah emosionalnya tuh terlalu. Gimana gitu. Ya. Kalau ngeliat apa sesuatu yang nyentuh hatinya langsung kayak. Langsung kayak mengeluarkan air mata. Ya. Kayaknya kayak anaknya. Ya. 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 Karena kita wawat tentang. Improvement. Of course. Masih ada. Perlu beberapa improvement dari game nnya Derrick. Derrick untuk. Mungkin. Tiga bulan kedepan ini apasih yang. Mungkin pas laminin sama Timnas juga. Apa sih yang jadi fokusnya Derrick. Untuk improved sebelum menyampai Amerika. untuk menyampai Amerika pasti fisik sih sama aku pengen ke Amerika tuh full fresh gitu fresh sebenernya sih kalau dibilang bisa fresh atau enggak aku gak tau soalnya aku akan bermain di dua di dua kompetisi ini secara langsung gitu jadi aku bener-bener tight banget schedule-nya kemarin Rhode Island di sini kompetisi di sini langsung ke SEA Games SEA Games ke VBA VBA langsung ke Amerika itu bener-bener kayak kalau bilang fresh fresh itu kayaknya mungkin-gak mungkin soalnya ya gitu sih tapi aku gak tau sih apa kalau timnas ngasih aku kesempatan buat rest atau gimana aku belum tau tapi aku pastinya kalau disulatin aku pasti latihan sih kayaknya sih kalau VBA sih kayaknya masuk sih iya sih itu akan latihan sebulan kan berarti sebelum sebelumnya ya kayaknya akan wah akan tough sih buat aku saya aku baik kita kenal Marcus Bolden udah-udah kita gak ngobrol gimana-gimana masih kayak aku kan waktu itu nonton dia di Salt Lake City itu loh dia main jilik tapi dia lagi cedera tangannya wrist-nya cedera pergelangannya jadi aku cuma liat dia doang dan kita tuh gak ngobrol karena mungkin dia notice aku notice dia notice aku tapi kita ngeliat-liatan kayak gue kenal lu nah habis itu aku baru ngobrol dia di social media di DM di Instagram itu adalah pertanyaan gue sebenarnya adalah apakah Derek udah pernah nanya advice minta saran tentang D1 kepada Markis karena Markis adalah mungkin orang Markis sama Brandon lah ya Markis sama Brandon adalah dua orang yang mungkin punya pengalaman main D1 sih enggak sih aku enggak ada aku lebih banyak ke coachnya daripada ke mereka-mereka disini soalnya pemain D1 kan dari sini banyak dan aku malah lebih cenderung ke mereka daripada ke Markis sama Jawa To oke kalau gitu berarti kira-kira advice apa yang pelatih biar dikasih tau untuk D1 yang pastinya kamu bisa berkembang dimana sih pastinya kan gitu yang kamu jadi yang paling important sih kalau buat aku ya kamu bisa main jadi ada dua ada dua hal yang yang bagus sebenarnya kan seperti yang aku kakak bilang juga kan aku semuanya 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 pejawabannya ya ada dua hal kalau kamu masuk ke D1 yang high itu ada baiknya itu ada baiknya buat kamu tapi kamu mungkin enggak dapat minute play tapi kamu bisa latihan sama level yang tinggi tinggi-tinggi gitu tapi kalau yang middle kamu ada kesempatan buat main dan kamu juga bisa adjust lebih-lebih enaknya terus enggak ada pressure-nya lebih less pressure gitu lah oke berarti sama-sama mirip ya sama advice dari gue mirip-mirip oke untuk Derek sendiri freshman freshman is always tough ya tahun pertama fighting for minutes earning for respect from teammates and coaches itu akan tough banget untuk tahun pertama tapi kalau untuk Derek sendiri apakah udah ada goal apa yang gue mau achieve nih di tahun pertama udah ada belum? udah sih tahun pertama pastinya aku aku suruh gue kesana aku pengen buktiin kalau aku tuh layak gue disini gue bisa kompetisi disini ya pastinya goal aku akan main main langsung gitu aku pengen latihan perfect aku langsung di coach tuh ada kayak ini enak gue mainin langsung ada chance aku pengen banget kayak gitu ya seperti kayak aku disini walaupun mungkin gak langsung seperti itu tapi aku pengen mungkin kayak seperti di di MBA Global Academy sih aku 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 senang tuh kalau jalannya tuh ke atas gitu jadi emang gak langsung-langsung langsung ke atas tapi aku pengen merabah-merabah jadi aku tau prosesnya tuh gimana aku pengen gitu sih dan pelatih juga aku pengen punya relationship bagus sama pelatih itu yang paling penting sih ya of course relationship with pelatih communication and everything itu important banget sih nah Derek ini temen-temennya banyak banget loh ada Tyrese Procter ke Duke Ben Gold ke Market ada siapa lagi Joshua Baylor dia kemana Baylor oh dia ke Baylor wow dia ke bekas juara NCAA ini kalian ini ada obrolan gak sih eh kita ke Amerika kita ntar ketemu atau gitu kalau itu udah udah inilah udah udah becah-becah gitu udah pasti ada kalau kita dan aku dekat sama semua semua pemain aku dekat banget kita hangout bareng setiap hari ya kita ada jadi ini ada kayak ya ngomongan kayak udah nanti kita ketemu di Miami gitu kan asik itu udah lucu-lucuan lah kita ke Miami kan apa kayak ya summer kan summer kan libur kita latihan bareng di Miami gitu terus have fun bareng disana kan itu udah udah ada inilah planning kalau Miami urusannya Leicester Prosper lah itu Mr. Miami he just you know give me you know suffice to go out with you somewhere in Miami hehehe yeah he'll take care of you sih kalau nanti lo ke Miami oke gue mau ngomong Tyrese Proctor dong ini kita sedikit main change sedikit tapi gue penasaran kalau lo liat Tyrese ya dia bisa sampe Duke lo kalau ngeliat game-nya Tyrese tuh gimana game-nya Tyrese tuh dia dia salah satu skill-skill player sih bisa ini bisa itu bisa ini bisa itu aku juga suka aku suka banget aku suka lah main sama dia kalau dia tuh orangnya gak kayak yang maruk point guard yang maruk gitu lah ya kalau ada open man ya pas gitu simple-simple dan dia 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 salah satu pemainan terbagus lah di EMB Academy saat ini ya tapi gokil ya EMB Academy ini sih produce banyak loh Ben Gould Tyrese Dyson Dyson dari wow hopefully kita semua berdoa lo bisa ngikutin jejaknya Dyson juga sih itu salah satu target kita target EMB Academy juga sih soalnya EMB Academy tuh akan stick sama kita gitulah masih pasti aku kan katakan kalau kalau ada change ke draft gak tau tahun pertama gak tau tahun kedua pastinya EMB Academy akan bantu itu banget sih eme kayak nadimai aja sih tapi kita take-tik step by step aja jangan langsung kesalahan kita day by day improve seperti gue bilang sama lo kayak kita kalau lo udah nyampe Amerika lo jangan jangan terlalu 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 setiap hari lo lo harus observasi kayak temen lo ngapain sih mereka tuh ngapain sih kalau lagi mau improve game mereka ntar lo bisa pelajar karena menurut gue it will take time untuk lo bisa adapt to the American culture apalagi basketnya karena basketnya menurut gue sih so much different apalagi kalau ada D1 D1 it's so much different it's different beast than a high school high school ataupun prep school yang lo lawan kemarin jadi menurut gue it will take time apalagi gue bilang muscle mass lo harus nambah juga muscle mass has to gain dan gue yakin lo bisa sih asalkan lo become a gym red kalau lo udah jadi gym red dan lo bisa belajar rutin sih orang-orang ini apa sih gitu dan lo bisa banget sih disini sih aku kalau ngomongin gym aku orangnya kalau ngomongin strength yang strength conditioning dia suka dia suka aku aku tuh orangnya yang bawa 5 gitu soalnya aku suka banget aku suka banget sampai aku selalu push give me protein milk please give me dan akhirnya bilang aku lo gak butuh protein lo tuh nasi karbohidrat gitu tapi gue ngeliat orang-orang minum protein ya itu bukan lo itu itu porsi orang dan bener-bener aku udah push banget aku tuh rendah banget berapa persen? 9 wow itu aku aku 2-3 kg setiap 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 aku harus minum banyak aku dehidrasi gitu dan itu yang susah gede katanya dan nanti kalau di college itu ada yang namanya katanya magic college gitu orang yang udah masuk college itu udah pasti gak tau lah pasti udah gede soalnya ada yang dari sini gak terlalu gede pas di college mereka langsung buff itu apa katanya Brayshon Griffith jadi gue sempet ngobrol sama Brayshon ngomong tentang semoga setelah Derek ini akan buka jalan untuk orang Indonesia lainnya untuk bisa masuk ke diwan gue bilang sama Brayshon gue sendiri Derek menurut gue kurangnya cuma dua kurangnya cuma dua kalau Derek bisa lewatin dua ini udah akan bisa sukses di NC Divisi satu satu power yang kedua adalah ball handling karena Derek akan main posisi tiga kan most likely 4 atau tiga lah ya menurut gue apalagi lu bisa nembak menurut gue makanya gue masih Derek perlu harus punya counter move karena di Amerika di college itu akan banyak orang yang ball Derek udah bagus power udah bagus gue bilang dia bisa ngejilik ataupun juga bisa kita cuma bisa dream it first dream it first all the way tapi yang pasti si lo liat satu tahun rock lo liat satu tahun Derek di Amerika dia bilang gitu kemarin gue mau cerita sama lu aja banyak banget import at least support lu gitu aku bersyukur banget sih karena aku juga di lingkuan orang-orang yang baik dan aku bergaul sama semua orang di kalangan apapun itu dan itu yang membuat aku bersyukur gitu aku banyak orang yang support aku dari Indonesia dari sini dari Amerika juga dan aku bersyukur banget sih kamu sangat berbahagia kamu sangat berbahagia banyak orang tapi harus ingat juga pas lu ada di atas semua ingin menjadi teman semua ingin teman ingin itu nanti nanti itu bisa lihat pas lu ada di titik terbawah bisa lihat yang ada di sebelah lu masih support lu siapa sih itu hanya advice ini dari Koko Roki aja tapi ya gue mau ini dong lu say something maybe to all your supporters like your mom maybe coach Rante bener kan mungkin bang Rifki you can say this is your stage bro i i just want to thank you for my mom first my mom you know pengakhiran aku dengan ya aku dengan susah payah aku dari kita kita struggle struggle bener-bener mama tuh bener-bener ya bener-bener women kayak strong woman lah buat aku kayak single mom yang bener-bener aku hargain banget dan aku hargain semua single mom di Indonesia di dunia ini karena aku tau itu itu pasti berat dan aku dan aku sama mamaku bisa ngampauin itu ya kita aku bersyukur banget sama Tuhan aku juga berterima kasih kepada kos rante kos 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 ksandra all my coaches Indonesia yang udah yang udah bener-bener bimbing aku dari aku gak bisa main basket yang aku dulu cuma fade away fade away ala Kobe Brian sampai aku bisnis sekarang aku berterima kasih banget sama kalian semua karena kalau gak ada kalian aku gak bisa sampai disini dan kalau gak ada PPOP karena PPOP juga yang menurut aku yang bener-bener bantu aku step up ke level-level biar bisa main di timnas dan timnas juga yang membantu aku bisa main di level yang tinggi bermain sama senior-senior aku terima kasih banget sama senior-senior yang udah selalu ngasih advice ke aku support aku dan ya menjadikan aku sampai di titik ini teman-teman aku sahabat-sahabat aku dari PPOP Bang Dede semuanya semuanya aku gak bisa main secara satu karena banyak banget yang bener-bener dari aku nol itu yang support aku aku berterima kasih sama sahabat-sahabat aku semua sih sama orang-orang di Indonesia selalu support aku 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 bagus aku sangat gembira aku aku kasih kalian support aku terus support basket Indonesia supaya jadi lebih baik aku harap ada ada pebasket-pebasket yang bisa sama kayak aku mungkin lebih dari aku yang bisa yang bisa masuk ke D1 NBA ataupun level-level tertinggi di dunia perbasketan gila dari lihat Derek sepatu pink kurus banget digoro bangun oh agak JREMBA JREMBA itu juga yang membuat aku bisa kesini JREMBA juga yang yang membuat aku jadi pengen main basket karena aku jujur aku gak kepilih pas seleksi terakhir itu yang membuat aku pride aku tuh kayak gue pengen buktin kalau gue bisa gitu bermain basket lebih daripada mereka-mereka dan itu yang membuat motivasi dan aku harap kalian juga punya motivasi yang sama kalau kalian kalau kalian tidak kepilih salah satu seleksi kalian jangan down kalian jangan kalian jangan putus asa pasti ada achieve yang lebih gede yang dikasih sama Tuhan bener-bener ya contohnya aku aku ada contoh-contoh wujud nyata aku JREMBA gak kepilih aku bisa masuk ke MBA Academy karena mereka ngeliat potisi aku di JREMBA dan aku ya jangan pernah patah semangat tetap latihan terus ya just you your best and then you will be fine man that's great advice man wow gila gue gak tau lu junior MBA lu sempet di cut kelas iya aku nangis aku depresi ya dan Coach Rante juga yang bener-bener ayo latihan aku private sama Coach Rante setiap hari habis itu aku gak masuk PPP karena cedera ada Tuhan ngasih jalan aku dimasukin itu bener-bener jalan-jalan yang bener-bener menurut aku nih gue main basket tuh apa sih kok gue gak kepilih gue tinggi nih kalau dibilang lu prospeknya gede banget tapi tuh gak segampang itu banyak-banyak halangan-halangan yang pastinya yang kita yang kita expect gue akan masuk ternyata tuh enggak tuh itu rasanya sakit banget aku nangis depresi aku di PPP setahun sebulan gak latihan karena masalah Ausgood yang cuman kayak anak kecil kalau udah kuliah sakit karena jumper itu aku mengalami kayak gitu itu bener-bener kayak menurut aku ya kalau gak ada orang yang support di sebelah aku yang samping-samping aku coaches teman-teman sih aku gak bisa sih mama gak bisa sih itu itu itulah indahnya perjalanan iya itu aku kebelakang iya kamu harus menghargai pengalaman dan segala karena kamu belajar banyak dan itu jadi motivasi kalau kamu gak mengalami itu mungkin kamu gak sampai titik sini iya iya jadi itu kenapa jangan pernah mengalami pengalaman terima kasih pengalaman menikmati semuanya dan iya aku akan biarkan kamu terima kasih banyak gue tau lu busy banget abis ini abis ini pasti ada media-media banyak mau kotak rambut dan sebelum sebelum kelar aku mau beri makasih juga sama koroki juga buat perbasketan Indonesia tentunya bukan buat aku doang buat perbasketan Indonesia karena koroki itu yang bisa yang bisa ngapin lu gitu lu siapa sih yang mau ditonton sama koroki kumpa dia lu pasti akan membuktikan kalau lu bisa kan nah disitu kita dikasih chance buat buktiin apa yang kita bisa dan koroki di perbasket Indonesia kalau buat namanya video content creator koroki itu yang bisa bangkitin lo di level kayak overtime orang yang dari lo di input sama overtime mereka bisa besar gede itu jadi koroki itu salah satu yang paling yang paling important di Indonesia menurut gue buat perbatian Indonesia soalnya kalau gak ada koroki gue gak akan gue gak akan dilihat serius ini bener-bener aja maksudnya dilihat orang Indonesia gak akan tahu gitu dilihat mungkin sama orang-orang terdekat sama lingkungan terdekat aja tapi gak akan dilihat sama kayak orang-orang di luar kayak Youtube kan bisa dilihat sama semua orang bisa diakses MB Academy nonton video gue itu dari Roky Fadila mereka bilang mereka bilang walaupun gue jelek mereka bilang gue gak nyangka lu kayak 7 foot disitu mereka liat dari Roky Fadila Youtube jadi korok itu orang yang bener-bener berjasa buat Indonesia kalau gak ada mereka gak bisa melihat gue merinding gue gue merinding ini jujur aku aku nanya lu sebelum gue kesini lu udah melihat gue main gue udah lihat di Youtube lu banyak banget di Youtube nah itu Roky Fadila siapa lagi oh my god gue mau nangis gue terharu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih aku sangat gembira kamu bilang tapi kembali gue bilang gue cuma siapin platform aja gue cuma siapin platform tapi kalian pemain adalah yang yang bekerja kalian bisa sampai titik ini Derek bisa sampai titik ini gue cuma bantu dikit tapi semua ini lo yang di lapangan latihan lo yang berjam-jam di tempat fitness that's why everybody say aku cuma bantu dengan platform terserah pemainnya tergantung pemainnya pemainnya apakah mau kerja keras atau enggak at the end of the day is semuanya akan dari pemain itu sendiri hatinya pemain paman pemain itu mau sukses they gotta work hard gue cuma bisa bantu dengan platform orang bisa lihat game lo tapi kalau setelah orang lihat game lo orang impress habis itu lo males same thing gak akan sukses juga jadi thank you so much but gue seneng banget lo ngomong gitu tapi menurut gue tetap hasil dari kerja keras lo semua dan gue juga dikasih sama Tuhan gue udah bilang selalu sama orang kayak gue rasa Tuhan taruh gue di basket karena gue tiap kali mau keluar dari basket gak pernah bisa gak pernah bisa gue tiap kali mau keluar dari basket orang ditarik lagi tiba-tiba ada apa jadi gue cuma gembira untuk menjadi berbahagia gue gembira untuk menjadi berbahagia untuk semua cuma basket Indonesia pun juga banyak ada konten lain juga sebenarnya gue masih kredit juga ke mereka mereka juga kerja keras banyak juga tapi gue berbahagia banget lah bisa punya subscriber punya penonton juga lumayan banyak dan gue bisa berhubungan dengan semua pemain seperti kamu gue seneng banget gue bisa ngeliat perjalanan lo dari 16 waktu lo gue nonton 15-16 terus ngeliat lo bisa sampe sini gue ngeliat kayak Yesaya Yesaya dari Trashtalk sama Daryl dulu di gue rawamun juga terus sekarang Yesaya udah main pro judah juga kayak ini adalah gue sukses itu bukan uang sih gue sukses ini gue bisa ngeliat kayak kalian semua tuh bisa bisa nyampe ke level yang kalian mimpiin gitu loh itu buat gue man if I die tomorrow gue udah kayak oh shit gue udah accomplish something karena gue udah bisa at least membantu sedikit lah gue jadi part of the history part of your journey untuk bisa di titik karena sampai ke Grand Canyon University so once again shout out to you Derek Michael I can't wait can I wait to see you nanti bersama Timnas sukses try outnya seleksinya sama Timnas sehat-sehat selalu please don't get injured knock on wood please enjoy this moment enjoy this moment gak semua pemain basket di Indonesia bisa ngerasain momen ini and yeah we're gonna be watching your journey we're all excited we're gonna be behind you 100% pokoknya lu selalu inget bahwa semua fans basket di Indonesia akan selalu support lu lu tinggal kasih 110% di lapangan you know your effort and everything we believe in you make us proud man you know thank you so much yes sir once again everybody jangan lupa untuk support Derek Michael bersama Grand Canyon University jangan tanya gue nontonnya dimana karena gue gak tau live streamnya dimana masih aku share sih aku share dan mereka juga basket kalau aku share oke siap tuh nanti ditunggu ya live streamnya di share sama Derek Michael yeah man welcome to the stage side bro thank you so much for all the support of me guys yes sir so once again thank you so much guys for watching jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen and we'll see you guys again in the next video peace out peace out